Gempa Magnitudo 6 mengguncang Tapanuli Utara dini hari tadi. Warga langsung berhamburan menyelamatkan diri sementara pelafon hingga perabotan rumah berjatuhan. Warga langsung berhamburan keluar rumah begitu gempa bermagnitudo 6 mengguncang kompatian Tapanuli Tengah dan Sibolga, Sumatera Utara pada Sabtu dini hari tadi. Aliran listrik terputus, sejumlah bangunan retak hingga pelafon ambrol. Sejumlah warga yang mengalami luka langsung mendapat perawatan. Gempa susulan dilaporkan masih terjadi hingga Sabtu pagi. Gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami. Hingga pagi tadi, pukul 6 lebih 59 menit waktu Indonesia Barat, hasil monitoring BMKG menunjukkan adanya 53 aktivitas gempa bumi susulan. Dikirim ke saya, ada beberapa rumah yang rusak. Tadi kita sudah minta semua kepala desa dan juga istika, kenyamatan, agar tetap waspada, tetap juga menyiapkan dapur umum, memasang teratak. Takutnya masih ada dampak susulan. BPBD setempat masih terus mendata jumlah korban maupun kerusakan akibat gempa bumi ini. Tim Liputan Nomeci TV melaporkan.